Indonesia Asahad Aluminium atau Inalum menerbitkan obligasi global 2,5 miliar rupiah atau 37,5 triliun rupiah. Penerbitan surat utang itu salah satunya untuk donasi utang atau refinancing bond. Menteri BUMN Erick Thohir mengatakan langkah pendanaan yang dilakukan Inalum membuktikan bahwa kepercayaan investor terhadap perusahaan pelat merah masih tinggi. Penerbitan surat utang itu akan digunakan untuk refinancing bond yang jatuh tempo sebesar 1 miliar dolar Amerika Serikat. Sementara sisanya digunakan untuk pembiayaan berbagai proyek strategis yang akan dikeara perusahaan. Obligasi global itu akan diterbitkan terdiri dari 3 tenor, yakni 5 tahun, 10 tahun, dan 30 tahun.